Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebab yang pertama kurangnya ilmu seperti yang kedua dangkalnya pemahaman sebab yang ketiga labas maasiat sebab yang keempat yang keempat niat dan juga tujuan jadi empat perkara itu sebab terjadinya kekeliruan dan juga kesalahan di dalam beristihad kita lanjutkan ini perlu diperhatikan baik-baik ada yang mengatakan kalau dalam masalah furuh masalah cabang itu gak mungkin salah nah ini ucapan yang gak benar gak mungkin salah itu ucapan gak benar siapa yang maksud dari kesalahan bayangkan hatta dalam masalah furuh pun itu yang namanya manusia bisa diterjatuh dalam kesalahan tapi kata beliau dikatakan kalau dalam masalah furuh itu gak bisa keliru furuh itu menurut mereka itu seperti sholat zakat puasa itu furuh katanya pembagian furuh atau usul agama dibagi menjadi furuh dan usul ini pembagian nah muhdas pembagian yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW pembagian yang apa yang bid'ah nah sebagaimana yang disebutkan syriqil Islam Ibnu Taimiyah akan kita baca nanti intinya apa dan terus bagaimana agama itu semuanya usul agama Islam semuanya usul masa sholat dibilang furuh masalah cabang sholat itu katanya bahkan sholat itu yang paling inti kan diantaranya nah kata mereka yang usul itu adalah tawheed katanya memang benar usul itu tawheed cuman kalau dikatakan sholat, puasa, zakat, furuh itu gak tepat juga faham itu ya jadi kesimpulannya agama itu semuanya usul pembagian usul dan furuh nah barakallahu fikum itu adalah pembagian yang apa pembagian bid'ah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syriqil Islam Ibnu Taimiyah akan kita baca nanti kuala as-syriq Muhammad salih al-usaymin rahmatullah alaih qila hadis sifatul tad'ifin fil furuh ucapan qila disini adalah bentuk nah barakallahu fikum tad'ifin fil furuh maksudnya bentuk apa melemahkan dalam masalah furuh atau cabang jadi seakan-akan kalau masalah furuh itu gak ada orang keliru gitu loh kan dianggap remeh istilahnya gitu ya padahal terjadi yakni anal mustahidah fil furuh musibun di kulihal maksudnya adalah bahwasannya orang mustahid ahlu istihad dalam masalah furuh masalah cabang itu mesti benar terus musibun di kulihal dalam berbagai matam keadaan benar terus nah ini jadi kritikan ucapan seperti ini berhak untuk didatangkan dengan bentuk tamrid tamrid itu apa ya seperti keilah ya kan seperti nambarakallahu fikum yukol atau yang semisalnya tapi balian bagian nyurada bisrikotil imatah tapi yang layaknya itu justru didatangkan dalam bentuk imatah imatah itu seakan-akan mematikan balian bagian nyurada bisrikotil dafn bahkan apa bisa jadi didatangkan dalam bentuk dafn ya dafn itu dikubur paham ya selama-lamanya maksudnya itu gak mungkin gitu loh orang kalau dalam masalah buruk kemudian benar terus gak salah itu gak mungkin ini adalah ucapan yang batil yang seperti ini yang memastikan bahasanya masalah buruk gak mungkin itu ucapan yang batil dikarenakan gak mungkin ada dua ucapan yang apa yang saling berseberangan saling bertentangan kilahu maswa dua-duanya benar itu gak mungkin kalau ada perselisian kemudian dua-duanya benar misalkan perselisian yang sifatnya khilafun tadot nah perselisian yang na'am barakallahu fikum bentuknya berseberangan seperti itu gak mungkin dua-duanya benar kebenaran itu berapa hanya satu famadha ba'dal haki ilad dalal tidak ada setelah al-hak kecuali kesesatan na'am barakallahu fikum kulja'al haku wa zahat al-batil innal batila kanazahu bahwa katakanlah telah datang al-hak dan hancur kebatilan yang namanya kebatilan pasti akan hancur ini menunjukkan bahwasannya kalau ada dua perselisian yang sifatnya adalah berseberangan bertentangan itu gak mungkin dua-duanya benar yang satunya benar satunya keliru mesti itu ya kata beliau dan dikarenakan gak mungkin dua ucapan yang saling berselisih atau saling bertentangan kilahumaswab dua-duanya benar ini walaupun secara akal sudah berseberangan tapi juga berseberangan pula dengan sama apa sama itu dalil al-quran dan as-sunnah dikenal dengan apa dalilun sam'i dalilun sam'i itu kenapa? karena al-quran didengar as-sunnah juga didengar dalilun akuli karena dengan akal dalilun fitri dengan fitrah maka-minsya Allah na'am barakallahu fikum jadi nanti kalau kita mendengar atau membaca tulisan artikel dalilun sam'i itu apa sih sam'i itu? al-quran dan as-sunnah maka-minsya Allah ya karena al-quran yusma' wa sunnah tusma' maka-minsya Allah na'am itu perlu diperhatikan baik-baik biar tidak gagal faham apabila seorang hakim beristihad kemudian dia benar maka dia mendapatkan dua pahala namun apabila dia nak menghukumi suatu perkara atau beristihad dalam suatu perkara kemudian kau keliru dapat satu pahala pahala istihadnya kalau kita lewati kemudiannya istihad itu adalah badlul juhdi atau badlul usi lima'rifatil ahkam syara'nya ini itu kan mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui apa hukum-hukum yang syara'nya itu dikatakan mustahid maka misya Allah ya na'am kita lihat barakallahu fikum fabayanan nabiya s.a.w. anna kulla hakim yang yahkumu fa'imma an yusiba wa'imma an yukhti'a maka nabi kita Muhammad s.a.w. menjelaskan bahwa setiap hakim setiap orang alim yang dia itu berhukum atau menghukumi fa'imma an yusib imma benar hukumnya keputusan yang dia putuskan untuk benar istihadnya wa'imma an yukhti' bisa jadi dia apa keliru maksudnya ini ya bisa keliru bisa benar gitu loh wa'ja'alal khata'a kwasiman nil isabah maka Rasulullah menjadikan kekeliruan itu termasuk bagian daripada isabah maksudnya bagian pecahan daripada isabah isabah itu mencocok kebenaran jadi imma mencocok kebenaran imma keliru gitu ya gak mungkin dua-duanya benar gitu ya semuanya benar semuanya ahlu sunnah yang ngaku-ngaku ahlu sunnah itu semuanya ahlu sunnah berarti kebenaran itu banyak itu keliru kebenaran hanya satu ma'wafakal haqta' itu sesuatu yang mencocoki al-haq itu lah kebenaran maka insya Allah ya jangan semua dibenarkan karena bingung meneliti ini kok ada perselisihan ini ngaku ahlu sunnah sana ngaku salafis ini sunni paham ya semuanya ngaku bagaimana sih semuanya benar semuanya mereka itu ahlu sunnah yang berda'wah dengan televisi juga ahlu sunnah yang berda'wah dengan yayasan proposal juga ahlu sunnah yang berda'wah melakukan penggalangan dana minta-minta juga ahlu sunnah yang berda'wah dengan apa youtube juga ahlu sunnah yang berda'wah dengan intinya berda'wah maksiat pun kata ngaku ahlu sunnah ahlu sunnah keliru gak ini keliru kebenaran hanya berapa satu dihafal ayat yang pendek simple padat itu mudah dihafal tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan jadi al-haq yang satu selainnya itu apa kesesatan wala'i wa'ala'u kita lanjutkan maka pada waktu nah pada waktu itu pulalah dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan tidak mungkin setiap orang yang mustahid itu benar selama-lamanya mungkin gak gak mungkin mustahid itu ima benar ima keliru kalau benar dapat dua pahala kalau keliru dapat satu pahala nah barakallah pastikan kepalanya diangkat ya kepalanya nah barakallah fikum enam mahu shallah ya jadi mustahid itu ada dua kemungkinan ima benar ima keliru yang benar dapat berapa pahala dua yang keliru satu pahala itu perlu diperhatikan baik-baik dan hadis yang disini yang disebutkan disini antum lihat baik-baik antum salin antum catat antum hafal penting sering muncul ini ya nah barakallah ayat yang tadi juga sering muncul untuk pendalilan penting sekali bahkan orang yang beristihah itu ima dia itu benar ima dia itu keliru baik dalam masalah usul masalah inti maupun masalah furuk masalah cabang kita lihat apa yang disampaikan disini mas alatun sebuah permasalahan ini penting sekali ini perlu antum garis bawah ini nanti ya atau di garis atas yang penting ditandai apakah pembagian agama menjadi usul dan furuk itu termasuk nah barakallah fikum ada sumbernya dari syariat membagi agama ada permasalahan usul ada permasalahan furuk itu apakah ada asal usulnya dalam syariat itu paham ya pertanyaannya ya kita lihat aljawab taksimud dinilah usul in furuk in bid'atun ini penting sekali ini ya kama haqqa padhali ke syekhul islam idnu tayni ya rahimahullah bisa dilihat dalam kitab majmul fatawa bahwa itu takliknya nah barakallah fikum artinya apa pembagian agama menjadi usul perkara usul perkara inti dan perkara furuk itu bid'ah makhum nah barakallah fikum penyatuh gak ada jadi pembagian agama menjadi usul furuk pembagian yang bid'ah paham ya sebagaimana yang jelas oleh syekhul islam ibnu taymiyah rahimahullah na'am barakallah fikum waqala inna hadat taksimah hadata adhunuhu fil korni thalif perhatikan baik-baik ini ada yang mengatakan bahwasannya pembagian ini muncul pada enam generasi yang ketiga pada abad ketiga abad ketiga na'am barakallah fikum jadi munculnya sejak mulai apa abad ketiga na'am fahuwa bid'atun maka pembagian tersebut adalah bid'ah kenapa wa yadulluka ala butelani hadat taksim anahum ja'alu minal furuk as-salata was-zakata was-syama wal-hajja perhatikan baik-baik ini yang menunjukkan atas batilnya pembagian ini mereka menjadikan termasuk perkara sahabang itu sholat sholat dibilang sahabang sholat dibilang sahabang bayangkan itu perhatikan baik-baik zakat juga dibilang sahabang puasa dibilang sahabang haji dibilang sahabang ma'annan nabiya s.a.w. ja'alaha arkanal islami usulan ini penting sekali untuk bata mereka ini padahal bersamaan dengan itu Rasulullah telah menjadikan yang namanya sholat zakat puasa haji termasuk rukun islam pun dah sih usul kok dibilang furuk maksudnya ya jadi mereka yang membagi agama menjadi dua usul dan furuk kata mereka furuk itu sholat puasa zakat haji padahal Rasulullah menjadikan sholat zakat haji termasuk rukun islam usul fundasi Allahul musta'an kita lihat mereka berpandangan bahwasannya itu semuanya furuk sabang kemudian mereka menyebutkan perkara-perkara yang mereka menganggap bahwasannya itu termasuk bagian usul inti landasan pokok fundasi wahiyah wahiyah minal furuk padahal yang mereka anggap itu adalah sahabat sebenarnya jadi mereka terbalik anggapan mereka adalah terbalik jadi mereka menganggap sesuatu yang usul padahal furuk sedangkan yang furuk malah mereka jadikan usul Allahul musta'an kita lihat maksudnya bukan asal bukan sumber bukan kondasi tapi mereka jadikan usul contohnya sebagai contoh bayangkan ini sebagai contoh mengenai azab kuburan azab kuburan ini termasuk bagian dari badak usul tidak diragukan lagi bahwasannya mengenai azab kuburan itu masalah tidak keyakinan antum kalau tidak meyakini adanya azab kubur bisa terjatuh dalam kekuburan ini perkara usul ini ya nah melakin akan tetapi hal huwa alal badan yang diadab itu badannya tak atau ruhnya paham ya badannya tak atau ruhnya awalihima jamian atau dua-duanya fahata syayun akhar ini adalah sesuatu yang lain mereka menjadikan itu adalah perkara apa perkara usul maafu insya Allah ya na'am barakallah fikum seperti itu Allah musta'am oleh karena ini kami katakan sumber pembagian agama menjadi usul itu gak ada kebenarannya tidak ma'rufan bil kitab tidak ma'ruf dalam Al-Quran tidak pula dalam Al-Sunnah tidak pula pada ucapan para sahabat tidak pula pada ucapan para tabi'in lakin tanazzulan ma'alladzina yarawna dharik nakul akan tetapi dalam rangka tanazzul apa tanazzul itu mengalah faham ya tanazzul itu mengalah mengalah bersama orang-orang yang berpendapat bahwasannya agama ada dua bagian furuk dan usul tadi itu innal insana yakunu mukhtian au musiban fil furuk wal usul ala haddin sawa ini ini yang benar ya hati-hati ini ya ini benar ini ya bahwasannya manusia itu bisa keliru bisa benar dalam masalah furuk dan usul jangan bayangannya kalau usul aja yang keliru kalau furuk mesti benar itu keliru tapi yang benar bagaimana seseorang ahlu istihad mustahid itu bisa keliru dalam masalah usul dan furuk walaupun pembagian ini pembagian yang apa tadi bid'ah sebagaimana kuatannya syekhul islam ibnu taimiyah rahmat ta'ala kesimpulannya khulasannya bagaimana al-mustahid itu keliru selama-lamanya atau benar selama-lamanya dalam masalah furuk atau usul itu kesimpulannya karena manusia tidak maksum dari kekeliruan sama persis miah di miah 100% maksudnya bagaimana masalah usulan furuk bisa keliru bisa benar mafum awa subhanakur amatikashadalah ilahil anta astaghfirullah wa'atubu lalik walhamdulillah alamin